Intro Untuk kebuliabutako, kita ada kemasan dengan kemasan seperti ini Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin di sekolah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa Niaga TV Kembali lagi dalam acara Profil Niaga Saat ini saya telah berada di daerah Teluk Jambe, Karawang, Pemirsa Tepatnya di daerah perumahan Galumas Nah, menariknya adalah salah satu saudara muslim kita yang mempunyai usaha barbershop Di barbershop ini biasanya yang kita kenal adalah barbershop yang mengecat rambut Atau misalnya dengan mencukur jenggot Tetapi kali ini ada yang berbeda dengan barbershop ini Barbershop ini menunjukkan bahwa ada satu nilai-nilai syariat yang tidak boleh diganggu-gugat Yaitu dengan mencukur jenggot atau menyemir rambut dengan warna hitam Nah, pemilik usaha ini bernama Pak Iwan Pemirsa Seorang pekerja dari Qatar tadinya Seorang pekerja oil and gas Yang punya seleri besar Tetapi akhirnya beliau balik lagi ke Indonesia Karena satu dan lain halnya Akhirnya beliau membuka usaha barbershop ini Nah, pengen tahu liputan selanjutnya Mari ikuti saya Alifun ba, taun tha, jimun haun khuun dal Dalun ra, zayun sin, shinun sadun badun ta Aynun ghayn, faun ta, kafun lamun nimun nun Haun waw, yaun ya, khadhi huruful hija Alifun arnab, yajri yal'ab, ya'kulu jajaran kaila yat'ab Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini Pak Iwan ya? Dan masriki ya? Nah, namun ya Pak Iwan Kita baru sempat nih kita kesini untuk kunjungan Kita pengen lihat nih gimana sih usahanya Bapak nih Nah, pertama, apa sih ini Pak jenis usahanya nih? Ini sebetulnya kan seperti halnya cukur rambut seperti yang lain Cuma kita karena dengan ada fasilitas palitas yang lain Seperti halnya ada dalam itu ada AC Ya kita bikin senyaman mungkin Makanya kita juga karena dengan seperti itu kita namai barbershop lah begitu ya Orang lebih modern, lebih nyaman Kita sasarannya kepada kawan Iwan semua yang bisa lebih nyaman dicukur di tempat kami gitu Oh, ya berarti Bapak Iwan nih mengembangkan bisnis barbershop ya? Betul Cukur rambut ya? Cukur rambut Cukur rambut Nah, cukur rambut dan segmennya ini seperti apa sih Pak segmen pasarnya nih? Ya, memang kalau orang melihat bahwa cukur rambut itu kan terkesannya adalah Ya, maaf bahasanya agak kampungan begitu ya Tapi kalau melihat dari si barbershop terkesan lebih kot ngotak kata orang bahasa ya Tapi sebetulnya kita juga menyasar semua kalangan dan juga dari mulai anak-anak sampai yang dewasa begitu Oh gitu, berarti segmen pasarnya ini sebetulnya lebih range-nya panjang ya? Betul Lebih banyak dan juga menariknya adalah barbershop ini dilengkapi dengan fasilitas yang seperti AC dan lain-lainnya ya? Ya, betul Dan juga misi-misi dari ihsan barbershop ini apa nih Pak? Ya, kita akan begini, ada kawan-kawan Iwan kita yang kalau ingin cukur nyaman itu selalu pikirannya adalah ke salon ya Sedangkan di salon seperti yang belum tahu itu ada di situ ada akwat dan lain sebagainya Sehingga dia kurang nyaman begitu untuk datang gitu Makanya kita harapannya visi kita itu ke depan bahwa setiap Iwan yang mau bersyukur itu dapat merasakan kenyamanan Tanpa harus juga ikhtilak sama akwat-akwat juga ya Jadi menjaga nilai-nilai syari yang ada gitu ya Pak ya Betul Karena memang kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai syariat Islam Tentunya Sebuah bisnis seperti itu Sebuah bisnis lebih berkah pastinya juga Betul, insya Allah Nah, apa sih yang membuat Pak Iwan ini menginspirasi gitu Akhirnya yaudah saya buka berbershop gitu Kalau pertanyaannya inspirasi memang ini cukup menarik bagi anak sendiri ya Anak dulu sebuah seorang karyawan Sebuah karyawan yang kerja di luar negeri Kemudian ada seorang Iwan yang bertanya begitu atau meminta pekerjaan Pak Iwan, tolong-tolong bantu anak nih pengen dapat kerja Bisa gak anak pergi ke Qatar gitu Anak tanya beliau ini Iwan kita ini Apa keahlian antum untuk kerja pergi ke Qatar Dia ditanya seperti itu agak bingung juga Sehingga muncul pertanyaan apa Jawabannya yang cukup anak Antara ketawa dan juga Keahlian anak itu cukur gitu Menurut Iwan kita ini Makanya dari situ anak berpikiran Oke kalau antum memang keahlian jadi cukur Bagaimana kalau kita buka tempat cukur begitu Disitulah inspirasi pertama anak membuka usaha ini begitu Dan juga anak juga pernah beberapa kali Kalau ingin cari tempat cukur yang nyaman itu mesti ke salon Dan salon itu bercampur lah itilaf sama ahwat begitu Jadi memang kita juga gak enak ya Misalnya ikwan kita juga nyaman Karena ada percampuran dan segala macem ya Betul Dan juga yang nyukurnya juga kadang-kadang Terkadang juga ahwat juga Jadi gak mungkin itu dilakukan Hehehe Nah kalau Berarti kan awalnya ada Ada rekan gitu ya Ada partner yang Pintah kerjaan segala macemnya Nah Tadinya kan di Qatar nih Iya Pak Iwan Kenapa akhirnya Bindah ke Indonesia lagi Untuk membuka tukang cukur Apa Barbershop ini Apakah Salary dari oil and gas ini gak cukup Harus membuka lagi Atau gimana nih Iya Sungguh pertanyaan yang sangat menarik Mas Fikri ya Ya Jadi memang kalau bertanya apakah Selary di Qatar Tidak cukup Wah ini Kayaknya belum berbanding ya Di sana insya Allah Kita bisa dapatkan yang lebih Lebih baik Ya tapi ada satu poin yang Yang kita tahu Seorang Muslim itu kewajibannya adalah Menjaga Keluarga dan anaknya Dalam hal ini Untuk terhindar dari api dan neraka ya Tentunya ketika itu Anak punya tanggung jawab yang sangat besar Terhadap anak Ada satu hal yang sangat Membuat anak Ingin sekali berhenti Itu ketika Anak melihat prestasi Anak-anak Yang kedua Itu sangat jauh Ketika anak-anak yang pertama itu Full Terawasi Termonitor Sama anak Dalam Dalam pendidikannya Dalam pengawasannya Tiap hari per hari Anak kan bisa lihat sendiri Dengan dibandingkan Adiknya Yang dimana Saat itu anak bisa Sampai sebulan Tidak bertemu beliau Anak bisa menyadari itu Setelah lama Berapa tahun Dan melihat prestasinya Sangat jauh sekali dengan kakaknya Disitulah anak terinspirasi Bagaimana ini Kok bisa seperti ini Setelah anak pelajari Kemudian Tanya juga sama Putra anak Jadi ada Memang Satu Toko Atau Karakter ayah Sebagai Pemimpin Dalam keluarga Itu sangat dibutuhkan Jadi tanpa Orang tua Ayah khususnya Memang Akan Berbeda-beda Hasilnya Apa yang anda lakukan Terhadap Putra anak Kedua Dari situ anak merasa Oh baik Kalau begitu Anak tidak bisa terlalu jauh lama Seperti ini Kerjasama Tidak meninggalkan keluarga Sehingga Kutuskan untuk berhenti Dan lebih fokus di rumah Masya Allah Untuk Mengembangkan usaha Masya Allah Ini juga menjadi inspirasi kita Pemirsa Negativi ya Karena Bahwa Harta itu Tidak selamanya Membuat kita aman Betul Bukan nomor satu Bukan nomor satu Bahkan Penghasilan yang tadinya Jauh lebih besar Bisa ditinggalkan oleh Pak Iwan Karena Ada satu atau dua hal Yang Tidak bisa ternyata dikontrol Betul Betul Dalam hal ini Putra anak Masya Allah Kalau latar belakang Pak Iwan sendiri Apa sih Pak? Pengen tahu kita nih Semua sebetulnya Tidak nyambung ya Hahaha Saya basic dari awal itu adalah Seorang pekerja Dan Lalu kewatar-batar pendidikan Itu yaitu Di teknik industri Seorang kitargana teknik industri Dimana tidak ada Kaitannya dengan bisnis Oke Karena Belajar tentang ilmu eksak Begitu Bahwa kalau Perkalian satu kali satu Mesti satu begitu ya Betul Sudah kan dibisnis kan tidak seperti itu ya Mas Mikri ya Ya Anak serahkan saja Semuanya Ternyata memang Anak baru mengenal Bahwa Rezeki Sesuatu itu memang Sudah ditakitkan oleh Ketika anak berbisnis Disitulah anak mengetahui Anak berserah diri Betul-betul Ketika anak kerja itu Mas Mikri tahu Kalau pekerja Akhir bulan Mesti dapat gaji Betul ya Mas Mikri ya Betul Apapun kejadiannya Kita tidak masuk kerja Dalam keadaan sakit Kemudian prestasi kita kerja juga tidak kurang baik Apapun yang kita lakukan di pabrik Akhir bulan Masih dapat gaji Pasti fix ya Pasti fix dapat begitu Di bisnis ini Anda harus Mawas diri Kalau mau dapat banyak Anda harus berbuat sesuatu Kalau Anda mau Jangan Artinya Lebih baik Effortnya lebih tinggi lagi Dan ini Anda serahkan Betul-betul kepada Allah Betul-betul kepada Allah Artinya Anda sekarang lebih khawatir Khawatirnya apa Wah Jangan-jangan Kalau Anda berbuat yang begini Berbuat melanggar Atau Zolintol dari orang lain Allah akan balas Wah Nanti orang tidak dapat rezeki dari Allah Seperti itu Jadi Ini sangat inspirasi bagi Anda sendiri Di saat Anda berbisnis Inilah Anda tahu Betapa rezeki itu 100% hanya kekuasaan Allah Rezeki min Allah ya Tidak ada lain Semuanya Masya Allah Masya Allah Ini seperti Apa ya Kita hanya bertawakal aja sebetulnya ya Betul-betul Begitu kita berikhtiar dan kita bertawakal Maka Allah kasih rezekinya Maka Ini sangat luar biasa gitu Insya Allah Karena Banyak banget Misalnya pengusaha-pengusaha itu Berbisnis itu Harus dengan ilmu yang Begini-begini-begini gitu ya Betul-betul Memang perlu penting dengan wasilah-wasilah tersebut Tapi Tidak lupa juga bahwa Dibalik semua ini ada Allah yang selalu mengaturnya ya Betul Itu yang sangat Perlu di Perlu ditekankan sekali ya Perlu ditekankan kepada kawan-kawan yang lain begitu Masya Allah Hanya Allah yang memberikan sesuatunya Masya Allah Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Itu perlu ditekankan sekali pemirsa Nah Kalau untuk Suka-dukanya gimana sih Buka usaha ini nih Betul Kalau Mas Pilki tahu Seperti yang Anda bilang Basic Anda Anda Hampir Sembilan belas tahun adalah pekerja Nah Sama sekali tidak ada bisnis Apa maksudnya keluarga Baik saudara ayah itu tidak ada berbisnis Disitulah Anda betul-betul Memulai dari nol Betapa Anda dulu sampai mencari pekerja Cukur itu Anda mesti pergi Ke wilayah dimana sumber pecukur Itu di Garut ya Itu Anda Sampai malem-malem Sampai datang ke sebuah daerah Yang wilayah kesitu tuh Sudah gelap bulita Ketok-ketok pintunya Menanyakan seorang Apakah ada saudara atau familinya Yang bisa Keahlian Itu Masya Allah Perjuangan yang sungguh cukup Menurut Anda Menguras Menguras waktu dan pikiran Anda Untuk mendapatkan Tuhan syukurnya saja Masya Allah Sehingga Ada kepikiran saat itu Wah udahlah Ini Susah masih buka usaha ini Setelah mendapat pun Tidak serta-merta Begitu Anda buka Pelanggan datang Mereka kan Cukur ini lebih kepada Mereka sudah nyaman Ataupun sudah enak Sudah cocok Itu akan tidak akan bertindah Tapi Qadarullah Alhamdulillah Dengan kemudahan Allah Sedikit demi sedikit Pelanggan datang Sehingga Saat itu Anda perlu Waktu sampai Delapan bulan Delapan bulan Untuk Menghasilkan Untuk mendapatkan Positif Begitu ya Bulan-bulan Sampai Lapan bulan itu Anda berjuang untuk Sekedar mengeluarkan uang dana Investasi lagi Membayar karyawan Gitu Setelah lapan bulan Dengan berjalanan waktu Alhamdulillah Dan ini yang pertama Kemudian Anda buka cabang Yang kedua dan ketiga Dan keempat Alhamdulillah Barokallah Lebih cepat lagi Anda menghasilkan Penghasilan uang Masya Allah Pemirsa Dan juga kalau boleh tahu nih Berapa lama sih Sampai sekarang ini Anda buka ini Di tahun 2010 Mas Diri 2010 Berarti sekitar 6 tahun Eh apa 6 tahun Masya Allah Waktunya ya 6 tahun Pemirsa Dalam waktu 6 tahun Menghasilkan sesuatu Yang luar biasa Tentunya Tak hanya Menahan diri ya Selama 8 bulan Bersabar Dan berikhliar Dan bertawakal pada Allah Maka Allah ganti Selama 6 tahun ini Insya Allah Dengan keberkahan Yang luar biasa Sudah ada 4 cabang Pemirsa Yang bisa Dibuka oleh Pak Iwan ini Di daerah Kerawang Nah Pemirsa Niaga TV Pastinya Pemirsa Pengen tahu lebih lanjut Bagaimana Cara berbisnis Dari Pak Iwan sendiri Dan juga Bagaimana Bagaimana Bagaimana